Intro Selamat siang Selasa pagi tim kuasa hukum badan pemenangan nasional Prabowo Sandi kembali datang di Mahkamah Konstitusi Ya ini untuk mengetahui situasi terkini kita akan bergabung dengan Mevri Syari dan video jurnalis Dipta Adiwiguna di gedung Mahkamah Konstitusi Mevri Benar sekali pada sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian barat tadi tim hukum dari badan pemenangan nasional Prabowo Sandi Ini sudah meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Dimana tadi memang tim hukumnya ini diantaranya ada Denny Indrayana kemudian ada juga Lutfi Yazid Yang mereka datang ke sini dari pukul 8.20 dan dalam pertemuan atau dalam kedatangan yang berlangsung selama sekitar 1.30 jam ini Mereka tadi menyerahkan kembali dokumen-dokumen revisi dari permohonan sengketa perselisihan pemilu atau PHPU Yang sebelum ya memang kalau kita lihat pada Senin sore lalu juga sudah disampaikan oleh tim hukum dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ini Pada Senin sore lalu tim yang diketuai oleh Bambang Wijayanto ini juga berdatang ke Mahkamah Konstitusi Untuk kemudian menyerahkan revisi atau tambahan dokumen-dokumen dari PHPU ini Dimana salah satu poin yang menjadi highlight ini adalah poin bahwa tim hukum dari BPN ini menilai bahwa status dari Cawa Press Nomor Rulut 01 Maruf Amin Yang masih memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan juga dari Bank BNI Syariah ini Hingga saat ini ini diduga melanggar Undang-Undang Pemilu Tepatnya yaitu Pasal 227 Huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Karena memang setelah tadi kita cek bersama-sama dalam Undang-Undang Pemilu ini Dinyatakan bahwa di Pasal 227 Huruf P ini bahwa seorang Capres atau Cawa Press ini harus membuat surat pernyataan pengunduran diri Sebagai karyawan atau pejabat BUMN sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu Dan berikutnya ini pernyataan dari Bambang Wijo Yanto Nah menurut informasi yang kami miliki Pak calon wakil presiden Dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah Namanya masih ada Dan itu berarti melanggar Pasal 227 Huruf P Karena seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden terus berhenti Sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN Karena itu kalau kita melihat dari jadwal rangkaian dari pengajuan atau permohonan sengketa pemilu ini Hari ini pada 11 Juni 2019 ini dijadwalkan sebagai waktu untuk pencatatan permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi untuk pemilu presiden Yang nantinya proses registrasi ini akan dilakukan oleh pihak dari mahkamah konstitusi Dan sejak pukul 10 pagi tadi memang majelis hakim ini sedang menggelar rapat permusyawaratan hakim Dimana di dalamnya ini juga akan membahas segala macam persiapan termasuk diantaranya terkait dengan registrasi Apakah nantinya perkara yang dimohonkan oleh tim dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ini layak untuk dinaikkan menjadi perkara Untuk nanti kemudian disidangkan atau tidak Sementara itu memang terkait dengan revisi atau materi revisi permohonan yang tadi disampaikan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Nantinya ini tim majelis hakim lah yang akan menentukan apakah akan menjadi salah satu pokok yang akan diperkarakan atau tidak Sementara itu terkait dengan sidang memang diagendakan pada 14 Juni 2019 mendatang atau tempatnya pada hari Jumat nanti Ini akan menjadi sidang perdana dimana agendanya ini adalah pembacaan atau pemaparan permohonan dari pemohon Yang dalam hal ini adalah Prabowo-Sandi yang diwakilkan oleh tim hukum atau dikuasakan oleh tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Kembali ke Nadia Rajaketomi Ya, hari dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, nah tadi kan aktivitas dari BPN yang mendatangi MK TKN juga sudah mempersiapkan berbagai bukti dan juga saksi untuk menghadapi sidang MK pada 14 Juni mendatang Pial TKN juga optimis seluruh bukti yang dihadirkan bersifat relevan Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional Joko Wimar Famin sampaikan Tim TKN sudah mempersiapkan berbagai materi untuk menghadapi gugatan tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Dalam sidang pendahuluan pada 14 Juni 2019 mendatang Setiap bukti dan saksi yang akan dihadirkan dapat membuktikan tidak adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif saat Pilpres April 2019 lalu Sebelumnya, tim Kampanye Nasional juga meminta Mahkamah Konstitusi menolak penambahan dalil dan materi permohonan sengketa penghitungan hasil pemilihan umum atau PHPU Yang diajukan pasangan calon Prabowo, Subianto, dan Sandiaga Salahudin Uno Pertama tentu mengkompilasi bukti-buktinya semua Bukti dokumen mulai dari katakanlah model C1, kemudian DA, DB, dan lain sebagainya Di samping itu tentu, meskipun belum tentu akan kita ajukan, kami juga menyiapkan saksi dan ahli Itu yang saat ini dilakukan oleh TKN untuk menghadapi persidangan yang akan dimulai pada tanggal 14 Juni nanti Sementara itu untuk mempersiapkan sidang perdana gugatan pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi Komisi pemilihan umum ini sudah memanggil KPU di 34 provinsi Selain melengkapi bukti-bukti, konsolidasi ini dilakukan KPU RI untuk memformulasikan jawaban-jawaban atas tuduhan pelanggaran dalam penetapan hasil pemilu 2019 Kami mengundang KPU provinsi dan KPU kota, kami mengundang KPU kabupaten kota melalui KPU provinsi Jadi seturuh dokumen kabupaten kota yang dimasukkan di dalam permohonan Baik untuk pemilu presiden-wakil presiden, pemilu DPR, DPRD, dan DPD Itu datanya sudah dikumpulkan di provinsi dan KPU provinsi hari ini kita undang untuk rakor disini Terima kasih telah menonton!